Sebuah rumah di desa Cubada Air Pariaman tertimbun material longsor tebing di belakang rumah pada Senin Subuh. Rumah yang berdiri persis di sisi tebing menjadi korban karena tebingnya runtuh. Selain itu, pohon bambu berukuran besar juga ikut menghantam dinding rumah. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur daerah ini sejak minggu malam. Diduga, dinding tebing tak kuat menahan aliran air dari atas bukit hingga kemudian longsor. Pada peristiwa itu terjadi, Elvina bersama suami dan empat anaknya baru terbangun dari tidur. Namun saat hendak memindahkan anaknya, tiba-tiba tebing di belakang rumahnya runtuh. Salah seorang anaknya terhimpit hingga mengalami luka di bagian kepalanya. Kini, korban masih dirawat di rumah sakit. Pindah tempat tidurnya kepalanya. Jadi, dipindahkanlah bantah aku tidur, ya Pak. Sudah dia bilang kayak gitu, langsung turun longsor, ya Pak. Sadar, Wak, anak tempi kepalanya, ya Pak. Di apuannya sama suaminya, ditarik kepalanya itu, kena kepalanya sama punggungnya, ya Pak. Meski peristiwa ini sudah terjadi dua hari yang lalu, hingga kini, evakuasi material belum bisa dilaksanakan. Karena hujan masih melanda daerah itu. Evokasinya telah diadakan, cuacanya tidak menentu, Pak. Dan hujan sampai sekarang masih turun. Penanggulangan korban gimana, Pak? Penanggulangannya telah dibawa ke rumah sakit. Untuk korban lainnya? Korban lainnya telah dikungsikan ke tempat lain. Warga diharapkan untuk tetap waspada. Karena berdasarkan analisa yang dilakukan BMKG, sebagian besar daerah di Sumatera Barat akan dilanda hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang hingga beberapa hari ke depan. Eki Ravki melaporkan dari Pariaman. Terima kasih telah menonton!